Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Rudy Electric sebagai pengisi DHTV Streaming dan saya akan menyapa kepada teman-teman alumni Darul Hidayah yang lagi sedang beristirahat di rumahnya masing-masing dan mudah-mudahan ada yang menonton dengan ajarannya DHTV Streaming pada hari ini dan saya mohon maaf sebelumnya karena saya di awal di TV Streaming ini pernah mengatakan dan pernah menyampaikan kepada seluruh alumni bahwa saya pernah berjanji akan mengisi di DHTV Streaming ini selama 1 bulan full 30 hari dan mulai dari itu sempat tidak mengisi mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4 sampai dengan tanggal sekarang karena ada beberapa kendala yang pertama adalah alat TV Streamingnya masih belum lengkap dan kemarin itu masih coba-coba hasilnya tidak begitu bagus dan sempat ada salah satu alumni mengatakan itu adalah dibilanginnya itu adalah lip-sync padahal itu adalah streaming langsung bicaranya bukan lip-sync tapi alhamdulillah untuk saat ini ya seallah bisa mengisi streaming pada siang hari ini dan seperti janji yang pernah saya janjikan dan sebelumnya di DH Streaming ini saya akan mengisi beberapa konten tentunya konten tersebut mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton khususnya kepada alumni Darul Hidayah mulai dari tahun alumni tersebut di Darul Hidayah mulai angkatan pertama itu tanggal bukan tanggal tapi tahun mulai tahun 2007 ke sekarang tahun 2022 berarti sekitar ada 17 anggatan tentunya luar biasa banyak cuman meskipun banyak alumni Darul Hidayah selama ini tidak ada yang nyapa sama sekali yang pada akhirnya hampir dilupakan Darul Hidayah itu sendiri mungkin sudah ada yang tidak kenal mungkin Darul Hidayah itu sekarang seperti apa mulai dari tingkatan yang sudah lebih dari 17 tahun dengan adanya TV Streaming ini akan saya sapa semuanya dan mudah-mudahan semuanya menonton alumni Darul Hidayah mulai dari tingkatan yang sudah lama dengan tingkatan yang baru sekarang dan pada hari ini akan saya perbincangkan akan saya akan membahas mungkin akan bermanfaat kepada seluruh alumni dan sekaligus masyarakat yang ada di sekitar alumni karena sekarang itu bulan puasa dan berokah dan hikmah ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa biar puasanya tersebut menghasilkan pahala yang luar biasa banyak dan menghasilkan pahala yang banyak itu apa yang harus dilakukan apakah cuma hanya berpuasa setelah itu menunggu untuk berbuka puasa dan tidak ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan bukan seperti itu puasa puasa itu adalah tidak makan dalam satu hari full sampai berbuka puasa yang harus dikerjakan bagi orang yang berpuasa biar ada tambah pahala di bulan puasa tersebut maka harus melakukan yang pertama apabila dia itu bisa untuk dilakukan ya paling tidak harus melakukan baca Al-Quran paling tidak dalam satu hari itu harus satu jus dan paling tidak harus bisa menghatam Al-Quran dalam situng orang tersebut harus satu hataman kalau misalnya ada 30 jus dalam Al-Quran puasa itu 30 hari kalau ingin menghatam satu hataman dalam satu bulan di bulan Ramadan ini maka dalam seharinya harus menghatam satu jus kalau misalnya targetnya satu hataman dalam satu bulan dan itu harus dilakukan kalau misalnya kita tidak ada keinginan untuk melakukan itu maka bulan puasa yang penuh dengan beroka ini emang kalau misalnya tidak dilakukan itu dan memang harus dipaksa untuk bisa menyelesaikan satu jus dalam satu hari ini memang tidak semudah kita membelikan tangan memang sulit untuk dilakukan malah bagi orang yang bisa baca Al-Quran saja untuk bisa menyelesaikan satu jus dalam satu hari di bulan puasa itu memang sulit memang kalau misalnya keinginan yang tidak begitu kuat kalau misalnya orang tersebut ada keinginan yang kuat luar biasa bukan cuma hanya satu jus tapi bisa jadi dari beberapa jus itu yang pertama yang harus dilakukan pada kita dan memang harus ada waktu khusus kapan untuk baca satu jus itu diselesaikan dalam satu hari di bulan puasa paling tidak sebelum manggri itu harus ada waktu khusus untuk bisa membaca untuk menyelesaikan satu jus tersebut tapi kalau sekarang untuk pemuda-pemuda masa kini kayaknya waktu tersebut tidak memungkinkan karena mereka kebanyakan pergi dengan sepedanya untuk mencari malam mencari malam di samping mencari malam sambil numprong ketika numprong mereka bertemu dengan teman-temannya paling yang dibicarakan adalah kejelekan orang dan hobi yang tidak bermutu yang dibicarakan ketika numpul mendingan tidak esam numpul dan tidak usah cari malam karena malam tersebut dengan serinya dengan sendirinya akan datang mendingan waktu yang dimiliki tersebut harus dipergunakan untuk membaca Al-Quran sekiranya satu jus itu selesai dibaca selain itu itu salah satu pekerjaan yang harus dikerjakan yang sangat baik dan mempunyai pahala banyak bagi orang yang melakukannya itu satu terus yang kedua selain dari kita harus baca Al-Quran yang tidak kalah pentingnya itu adalah itu yang bisa baca Al-Quran misalnya ada orang muslim tapi orang muslim tersebut berpuasa tapi tidak bisa baca Al-Quran tapi ingin sama dengan orang yang bisa baca kitab untuk menghatam Al-Quran ini mudah dan insyaAllah semua orang pun juga tahu dan hafal dan tidak harus sekolah tinggi-tinggi ini insyaAllah semuanya tahu yaitu dengan membaca Ulhuwallah wahad tiga kali itu katanya sudah sama halnya dengan menghatam Al-Quran ini khusus bagi yang tidak tahu dan tidak bisa baca kitab yang tidak bisa baca Al-Quran bisa bisa macah kulkuh Allah wahad Allah usaha lam yedik walang yedik walang yedik lahu kulkuh walang hahad tiga kali apakah cukup tiga kali dalam sehari itu baca kalau bisa jangan tiga tiga kali baca kalau semisalnya ada kesempatan untuk baca baca sebanyaknya mungkin seperti itu misalnya bisanya hanya bisa baca sepuluh ya baca sepuluh kalau semisalnya bacanya hanya tiga puluh ya tiga puluh kalau semisal lebih bagus itu lebih banyak dibaca kalau semisalnya hanya bisanya itu hanya satu gak apa-apa dibaca satu ini baik untuk haram teman-teman yang ada di sana daripada mereka mencari malam yang tidak pernah diketemukan di tengah jalan ketemunya itu mesti ada di depan tempat berbuka puasa ada di depan kolak kalau malam itu jangan dicari di di lorong atau di di tempat memperongan tapi carilah di tempat sabian itu melakukan berbuka puasa mesti ketemu kalau misalnya sambil itu mencari kolak eh bukan mencari kolak mencari malam di tempat tempat mengkrongan tidak akan pernah ketemu misalnya kalian tersebut mencari malam di pasar gak pernah ketemu carilah malam itu di depan kolak kira-kira seperti masuk akal gak terus yang kedua selain kita baca Al-Quran istighfar juga ini yang tidak kalau pentingnya baca istighfar lagi istighfar itu penting dan semua orang pun tahu bahwa istighfar itu pahalanya luar biasa selain mendapatkan pahala saya pernah baca buku bahwa seseorang itu baca istighfar apalagi di belom puasa memperoleh pahala terus yang kedua bisa mengapus dosa istighfar itu keistimewaannya selain dua yang saya sebutkan juga juga apa ya keinginan yang anda inginkan tersebut bisa didapat dengan perlantara maca istighfar ini bagi orang yang beriman lebih-lebih yang punya dosa banyak pada bulan puasa ini di bulan penuh hikmah maka harus memperbanyak baca istighfar karena keistimewaan istighfar bukan hanya menghapus dosa dan memperoleh pahala tapi juga salah satu sebab seseorang tersebut keinginannya tersebut bisa tercapai bagi orang yang sering baca istighfar jadi jangan malas-malas untuk melakukan kebaikan di bulan puasa mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan selanjutnya dan juga yang tidak kalah pentingnya yang tidak kalah pentingnya kepada seluruh alumni atau partisipan atau masyarakat yang ada di sekitar kalau ingin ikut bergabung alumni sekarang mengadakan bagi bagi pahala caranya adalah yang punya uang lebih alumni silahkan sisikan uangnya tersebut untuk dikumpulkan jadi satu nanti oleh saya dengan teman-teman alumni yang ada di sini akan disebarkan kepada masjid-masjid yang ditempati oleh trawek dan sekaligus yang ditempati oleh derisen dan sudah uang yang sudah masuk dari alumni Alhamdulillah sudah saya belikan air dan air tersebut sudah saya sebar ke masjid-masjid per masjid tersebut 10 dus aqua sudah ada 5 masjid yang sudah air yang sudah nyampe kepada masjid-masjid terus kalau di gigi tersebut ada 11 masjid berarti ada sekitar 7 masjid yang masih belum mendapatkan air dan musyola silahkan alumni yang punya uang untuk disisikan malai menyebar kebaikannya tersebut mumpung ada orang yang mau mengantarkan silahkan menghubungi saya untuk minta rekening untuk dikirim uangnya nanti ketika uangnya panikahnya nanti akan saya belikan berupa air nanti airnya tersebut akan disampaikan kepada musyola musyola dan masjid terus yang kedua insyaAllah alumni juga akan mengandakan takjil karena dananya masih belum ada silahkan juga yang mau nyumbang untuk dikirimkan kepada rekening saya siap nempuh dan sekaligus siap untuk menyebarkan kebaikan kebaikan dari uang yang anda kirim semua hanya itu yang bisa sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi besok hario hario selamat menikmati